Halo kawan-kawan, hari ini saya tunjukkan sama kamu satu lagi tumbuhan hutan yang boleh dimakan Nah tau, oke jom, ikut saya Ah, itu dia Ah, ini dia Inilah dia buah yang saya maksudkan tadi Nama buah ini ialah buah bolilingasan Untuk nama sentifik dia, saya belum pasti lagi apa Pada peringkat awal, buah dia seperti ini Dia masih kecil Belum matang lagi Pokok ini juga banyak tumbuh meliar Di kawasan hutan muda Tepi sungai Tepi jalan Bahkan di dalam kebun Pun banyak yang tumbuh Setelah beberapa hari Buah dia telah pun membesar Dan akan berubah warna menjadi kemerah-merahan seperti ini Berarti dia sudah cukup matang untuk masak Dan masih lagi belum boleh diambil untuk dimakan Sebab kalau kamu ambil masa sekarang ini Rasa dia gelat Bukan manis Oke Dan bila dia masak Warna merah ini akan berubah menjadi warna hitam Macam yang kamu nampak sekarang Dan buah yang berwarna hitam Itulah yang telah masak sepenuhnya Dan rasanya juga benar-benar manis Selamat mencuba bagi yang belum pernah mencubanya Tumbuhan ini sangat senang dijumpai Dia banyak tumbuh di sekeliling kita Tumbuhan ini juga sangat mudah dikenali Berdasarkan daripada buah dan juga daunnya Daunnya seperti ini Lihat baik-baik Supaya kamu tidak tersilap ambil buahnya Ketika kamu masuk hutan Di kemudian hari Pokok ini Boleh tumbuh meninggi Melebihi 7 kaki Tengok baik-baik Dia punya batang pokok Macam mana Sini ada 2 Satu kiri Satu sebelah kanan Itu bagian bawah Di akarnya Ah nampak Tengok Dia lebih dari 7 kaki Antara ciri-ciri lain pokok ini Yalah Ketika dia masih rendah Daun yang paling atas Berwarna hijau muda Ataupun hijau yang paling terang Macam ini Ini salah satu pokok yang ketinggiannya Melebihi 7 kaki Tengok baik-baik Oke itu sejak video dari saya pada hari ini Semoga video ini Bermanfaat Untuk kawan-kawan semua Dan Terima kasih karena sudah menonton Sampai habis Sekali lagi Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih Dan Selamat tinggal Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya